Pada pelaksanaan Siak Job Fire, Wakil Bupati Siak Husni Merza hadir untuk membuka acara Job Fire tahun 2023. Turut hadir Ketua Bursa Kerja Khusus Provinsi Riau Doteranda Mariati, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak, Kepala Sekolah Perwakilan Dandim 0322 Siak, Perwakilan Polres Siak dan Ketua Basnas Kabupaten Siak. Dalam sembutannya, Wakil Bupati Siak Husni Merza mengapresiasi pelaksanaan Siak Job Fire tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak. Acara ini dianggap sebagai upaya nyata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Siak, serta memberikan kesempatan kerja kepada warga Siak di berbagai perusahaan yang berpartisipasi dalam acara tersebut. Terima kasih dan terima kasih kepada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja Kabupaten Siak yang menyelenggarakan Job Fire ini. Ini merupakan salah satu ikhtiar pemerintah Kabupaten Siak untuk membuka, menghubungkan antara dunia kerja dan para pencari kerja di Kabupaten Siak ini, sehingga pada akhirnya apa yang menjadi target kita bersama, ini merupakan salah satu tujuan pemerintah, yaitu mengurangkan tingkat pengangguran, ini adalah menjadi komitmen kita. Setiap tahun kita merasakan perusahaan kerja ini. Pelaksanaan Siak Job Fire tahun 2023 kali ini diikuti sebanyak 12 perusahaan. Terdiri dari PT Wahana Wirawan Riau, PT Pindo Deli Perawang, PT Indakyat Pal Mpeper, PT Ararabadi, PT Queen Star Gemilang, LKP Japan Training Center, PT Sejahtera Buana Trada, PT Bank Mandiri, PT Kimia Tirta Utama, PT Andalan Mitra Prestasi, PT RAPP, dan PT FIP Group. Tim Liputan mengabarkan.